Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dari kami untuk Bapak dan Ibu peserta Seminar Nasional Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal yang ke-11 Kali ini saya dan tim akan mempresentasikan sebagian kecil dari hasil penelitian kami dengan judul Optimasi Konverter Energi PLTA PicoHidro berdasarkan metode komputasi dan eksperimen Penelitian ini dilaksanakan atas dukungan dari LPPM unsur pada skim riset institusi untuk dosen dengan tugas tambahan yang lazim dikenal dengan RISIN DT Personil pelaksana penelitian ini adalah Bapak Dr. Andes Sunardi MSI selaku Ketua Tim Yang kedua saya sendiri Jamrut Aminuddin selaku anggota tim sekaligus perwakilan presenter kali ini Yang ketiga adalah Bapak Akmal Ferdian selaku anggota tim Selanjutnya Urip Nur Wijayanto Prabowo juga selaku anggota tim Dan Bapak Dr. Andes Uriatmo Ahmad Siddiq PhD juga sebagai anggota tim Selanjutnya presentasi ini akan kami mulai dari pendahuluan Dalam penelitian ini telah dilakukan optimasi kinerja PLTA skala kecil Ada pun bagian yang dioptimasi adalah model gandengan antara turbin dengan roda penggerak untuk memutar generator yang lazim dikenal dengan converter energi Selanjutnya metode yang kami terapkan dalam penelitian ini adalah metode komputasi dan eksperimen Pada metode komputasi kami menerapkan persamaan Euler-Lagrang untuk mendapatkan persamaan gerak sistem converter Persamaan gerak sistem converter ini ditentukan solusinya dengan metode Runch Kuta untuk mendapatkan bentuk konfigurasi sistem converter energi Selanjutnya hasil analisis dengan metode komputasi diterapkan dalam bentuk eksperimen yaitu perancangan prototipe sistem converter Kemudian laju angular setiap roda yang telah dirancang diukur laju angularnya dengan menggunakan sebuah alat yang disebut dengan tachometer Alat ini berfungsi untuk mengetahui laju angular setiap roda dalam RPM atau revolution per minute Berdasarkan metode yang telah kami terapkan Maka dihasilkanlah laju angular setiap roda berdasarkan hasil analisis dengan metode komputasi Pada grafik ini terlihat bahwa R1 sebagai turbin dan R2 sebagai roda yang terhubung langsung dengan turbin mempunyai kecepatan yang hampir sama dengan eksperimen yaitu kurang lebih 35 RPM Selanjutnya roda kedua dan ketiga yang juga satu poros berdasarkan hasil pemodelan komputasi dan pengujian secara eksperimen diperoleh bahwa R3 dan R4 mengalami peningkatan laju angular yaitu berkisar 150 RPM Dan yang terakhir roda yang terhubung dengan sumbu generator mengalami laju angular yang hampir 10 kali lipat yaitu sekitar 1000 RPM Dengan demikian dapat kami katakan bahwa hasil analisis dengan metode komputasi dan pengujian eksperimen mempunyai kesamaan dengan kesalahan sekitar 10% Untuk itu dapat kami katakan bahwa metode komputasi ini efektif digunakan untuk proses perancangan converter energi untuk PLTA IcoHidro Sebagai penutup presentasi kami kali ini kami akan menyimpulkan bahwa hasil perhitungan dengan metode runjukuta menunjukkan bahwa konfigurasi yang optimal antara turbin dan sistem converter untuk mengkonversi energi potensial air menjadi energi mekanik dibuat dengan perbandingan sebagaimana yang terlihat disini Kemudian melalui kesempatan ini kami merekomendasikan untuk mengembangkan PLTA IcoHidro ke dimensi yang berbeda perlu mempertimbangkan perbandingan skala sebagai pengali dan pemisah ukuran baru Demikianlah presentasi kami kali ini Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya Lebih dan kurangnya kami mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh